Pemirsa jenazah Kiai Haji Hasyimuzadi akan dimakamkan di pesantren Al-Hikam di Depok, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya, kita bergabung dengan Faris Al-Hasani dari rumah duka di kawasan Depok, Jawa Barat. Ya Faris, silahkan. Baik, rekan Lofi dan pemirsa, suasana di pondok pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat saat ini sudah mulai dipadati oleh mereka yang akan berkunjung atau melakukan ziarah ke acara pemakaman dari Kiai Haji Ahmad Hasyimuzadi. Jadi saat ini sendiri prosesi penggalian kubur tengah dilakukan, dapat Anda lihat secara langsung saat ini sejumlah orang masih terus melakukan penggalian makam yang nantinya akan menjadi tempat bersemayam daripada Kiai Haji Ahmad Hasyimuzadi. Kiai Haji Ahmad Hasyimuzadi lahir pada tahun 1944, wafat pada hari ini sekitar pukul 6 pagi tadi pada usia 72 tahun. Kiai Haji Ahmad Hasyimuzadi meninggalkan seorang istri, yaitu Haja Mutmainnah, dan 6 orang anak, 3 putra, 3 putri, serta 11 orang cucu. Prosesi sendiri saat ini masih terus menunggu kedatangan jenazah yang akan menjalani prosesi pemberangkatan terlebih dahulu dari kota Malang. Yang diperkirakan jenazah akan diterbangkan dari Malang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan akan tiba di Jakarta sekitar pukul 15, dan tepatnya akan tiba di Depok atau di Pondok Pesantren Al-Hikam ini pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Proses selanjutnya akan dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hikam sendiri adalah sholat jenazah tentunya, di mana sholat jenazah akan dilakukan sesudah ibadah sholat asar. Ini rencana awal yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Hikam. Baik, rekan Lofi, hingga saat ini kita baru melihat, baru ada satu orang pejabat atau pejabat pemerintahan, yaitu Menteri Sosial sendiri, yaitu Menteri Hovifa Indar Parawansa. Dan kita belum melihat adanya mereka yang lain dari pejabat-pejabat pemerintahan yang telah tiba, karena diperkirakan mereka akan datang menjelang pelaksanaan ibadah sholat jenazah atau sekitar di atas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya mereka masih akan menunggu jelang-jelang datangnya jenazah K.H. Ahmad H.Muzadi. Demikian laporan sementara dari Pondok Pesantren Al-Hikam. Kita kembali kepada Anda Lofi di studio, silakan. Ya, baik, terima kasih. Pak Aris Al-Hasani melaporkan langsung dari Depok Jawa Barat.